Nah sekarang kita lihat soal nomor 30 yang ditanya kuartil atas ya kan Nah jadi dalam menentukan kuartil itu kita lihat dulu disini untuk frekuensi kumulatifnya ya FK berarti sini 3 20 38 60 85 108 baru 112 ya 112 Nah jadi sini totalnya adalah 112 Nah jadi kalau kita perhatikan 112 ya kan Nah jadi untuk menentukan kelas kuartil ya kan kelas kuartil Itu 3 per 4 dari N berarti 3 per 4 dari 112 Nah 3 per 4 dikali 112 ya kan Jadi dapatlah sekitar 84 gitu ya Nah 84 kalau kita perhatikan itu disini Nah berarti disitu ya Jadi kuartil kuartil I itu kan rumusnya apa Tepi bawah QE plus 3 per 4 dari N Kalau misalnya dia disini kita bilang lagi gitu Kurang FK per F kuartil Kali panjang kelas gitu Jadi kalau kita tanya Q3 berarti tepi bawahnya jadinya 20,5 1 per 4 berarti ini kan 3 per 4 Jadi dapatlah di 3 per 4 itu 84 Dikurangi dengan FK nya berarti 60 Per F kuartilnya 25 Kalikan dengan 5 gitu Nah 20,5 84 dikurangi berarti 24 ya 24 Nah 24 dikali 5 120 berarti 120 dibagi 25 Nah 120 kalau kita bagi 5 Dapatlah sekitar 24 ya kan Nah jadi 20,5 tambah sekitar 122 berarti 24 ya 24 Nah Jadi dari sini kita lihat ya 20 Ini tadi Kita coba boleh ya 24 berarti ini Jadinya tambah 24 24 dibagi 5 Kira-kira gitu lah Oke ini 120 Bagi 25 ya 120 bagi dengan 25 Dapat sekitar 4,8 20,5 tambah 4,8 Jadi 25,13 ya 25,3 gitu Berarti 23,0 juta sekitar Jadinya Q3 nya 25 Juta 300 ribu gitu Jadi jawabannya adalah Opsi C gitu ya Oke itu dia untuk Soal nomor 30 Lanjut ke soal berikutnya Selamat menikmati vaisu